Halo Mams, di video kali ini aku mau sharing resep MPAC untuk usia 9 bulan ke atas, yaitu sop ayam versinya Abang Saka. Yuk, tonton terus videonya. Happy watching! Pertama-tama, aku akan buat nasinya dulu di slow cooker. Aku pakai 60 gram beras putih. Berasnya jangan lupa dicuci dulu ya. Dan aku masukkan airnya. Bahan-bahan untuk sop ayamnya di sini, aku pakai ayam parut sebanyak 60 gram, 1,4 kentang, 1 sendok makan tahu, 1,5 sendok makan wortel. Dipotongnya semua kecil-kecil aja ya, Mam, supaya cepat matang dan gampang dimakannya. 1 sendok makan daun bawang, 1 bawang putih, dan 1 sendok makan bawang bombay, 2 cengkeh, Kaldu ayam bubuk, dan pala bubuk. Pemakaian cengkeh dan pala bubuk ini tuh bikin sop rasanya jadi makin enak menurutku. Tapi kalau nggak ada ya boleh di-skip ya. Lalu, aku ada minyak lapa sawit atau minyak goreng yang ada di rumah aja. Dan aku tambahin sedikit garam. Pertama-tama, aku tumis dulu minyak dengan bawangnya. Masukkan ayam dengan sedikit air. Masukkan kentang dan wortelnya. Tambahkan air. Di sini aku pakai 200 ml air. Lalu, masukkan tahu dan kaldu ayam bubuknya. Masukkan cengkeh dan pala bubuknya. Dan tambahkan sedikit garam. Nah, terakhir aku masukkan daun bawangnya. Jangan lupa di tas dulu rasanya ya, Mams. Rasa dan wangi sop ayamnya tuh enak banget. Porsi ini untuk 3 kali makan ya. Nah, udah jadi deh sop ayam versinya abang saka. Oke, Mams. Sekian dulu ya sharing resep MPHC kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya abang saka di at abangsaka chnl. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.